Seperti yang kita ketahui bersama, semenjak minggu pagi kami sudah berlaporan dari masyarakat melaporkan bahananya konten-konten yang in appropriate atau tidak asusila yang beredar di WhatsApp platform melalui tempat mereka yang namanya tenor. Jadi ini memang WhatsApp itu menyediakan satu layanan bagaimana layanan itu dia membuka API-nya buat semua pengguna WhatsApp itu bisa mengirimkan gif melalui tempatih dalam hal ini tenor. Jadi itu yang terjadi, kita lakukan laporannya dan pertama apresiasi dari kami kepada masyarakat karena masyarakat konsen sekali masalah ini. Sebagai tidak laju daripada laporan itu kami langsung menghubungi Facebook sebagai pemilik platform WhatsApp. Kita menghubungi, saya sampai malam juga berkoordinasi dengan mereka. Mereka berbeda waktu antara Jakarta dan Amerika. Jadi mereka responnya agak-agak lambat. Tapi tadi malam sudah ada laporan, mereka sudah tidak laju juga dengan tepatinya. Jadi memang mereka bilang mereka tidak bisa melakukan penanganan masuk karena gambarnya itu dikirim katanya end-to-end. Padahal sebenarnya ini adalah layanan platform yang disediakan oleh tenor. Bukan pengiriman gambarnya. Berarti ada layanan tenor yang bisa diakses lewat platform WhatsApp. Kami sudah mengirim tiga kali surat notis dari tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin. Dari Sabtu dan, sorry, Sabtu, 5 dan 6. Minggu dan Senin, Mingi hari kita sudah kirim karena berbeda waktu tadi. Jadi kalau sudah dikasih notis, mereka akhirnya bisa meng-take down. Kami juga sudah mengkontak ke SRI. Kami sudah melakukan pemblokiran. Kalau tadi pagi kita sudah memblokir, ada 6 DNS. Sudah dikirimkan ke para operator untuk dilakukan pemblokiran. Ada 6 DNS. Tenor.com, IP.Tenor.com, Blog.Tenor.com, QR.Tenor.com, Media.Tenor.com, Media1.Tenor.com. Ada 6 yang dari aplikasinya Tenor yang kita sudah blok. Sedangkan dengan Givi, kita sudah melakukan koordinasi dan mereka sangat kooperatif sekali. Mereka akan membantu pemerintah Indonesia untuk membersihkan konten-konten yang berkentangan dengan keundanaan kita. Jadi memang Givi sendiri sudah menakami blog sebelumnya. Lalu terjalin, saat terjalin bekerjasama yang baik, sekarang sudah kemanu kontak, mereka sudah akan melakukan pembersihan dan mereka juga akan membantu apa yang diinginkan oleh pemerintah. Selama ini, harus melikuti peraturan untuk keundanaan yang ada. Nah, memang ini kalau kita lihat, ini adalah layanan terparti yang terkoneksi di WhatsApp. Tapi WhatsApp tidak boleh lepas tangan. Karena hanya ada di dalam platformnya. Ini yang kita harapkan WhatsApp segera juga melakukan pembersihan. Ataupun menempur, ataupun aksen apapun, karena sudah diberikan notis oleh pemerintah Indonesia. Jadi WhatsApp harus menindaklanjutin. Kalau kami harapkan, mereka segera menindaklanjutin. Kalau tidak, ya kita terpaksa akan melakukan mentelegramkan untuk kuasa. Paham? Jadi kita akan melakukan pemblokiran. Kalau memang tidak, ya ada tanggapan yang serius dari pihak kuasa. Itu yang saya sampaikan. Sampai menunggu Pak Menteri, mungkin ada pertanyaan dari para... Tidakkan satu-satu itu namanya. Tanduk, kamu terlalu diriakan. Selamat ya, Mas Halus. Mas... Jadi kita sudah melakukan pemblokiran untuk tenornya. Nah, ini tapi juga kami harapkan si WhatsApp juga melakukan tindakan action-action untuk menghasilkan platformnya. Karena ini bukan pengirimannya. Bukan pengirimannya yang kita permasalahkan. Ini adalah layanan yang ada di dalam platformnya WhatsApp. Yang bisa diakses lewat WhatsApp. Jadi beda dengan... Memang kalau end-to-end antara rekan-rekan mengirimkan gambar antara rekan-rekan, Mereka kan susah juga WhatsApp melakukan kemantauan. Tapi ini ada layanan yang terkoneksi langsung dengan sistemnya WhatsApp. Jadi mereka harus melakukan pembersihan pada tempat ini. Mengenai waktunya, kita kalau di aturan kita tiga kali... Dua kali tiba ya? Uli? Mana Uli? Tuh, itu di pemerintahan. Dua. Dua kali dua bukuan jam setelah motif terakhir kita ulikan, Mereka harus merespon. Motif berapa kemerbapun? Nusbit tersebut pertama malam. Malam, minggu malam. Lalu itu Senin pagi. Senin gini hari dan Senin pagi tadi. Kalau ada Senin, ya ada ragu yang rekan-rekan. Jadi kalau ragu nggak ada rekan-rekan? Ya. Dengan membelasi menerangkan tangan semuanya juga. Jadi WhatsApp-nya? Ya, WhatsApp-nya. Malam, tidak ada responnya. Jadi ya, itu ya. Nah, siapa ini patah tangan banyak? Ya, mas. Tadi katanya sudah komunikasi dengan pihak Facebook selatu pemerintah kuasa. Terus respon dari mereka seperti apa, apakah perjanjakan memblokir konten-konten itu atau seperti apa. Terus yang kedua, tadi juga dikatakan pemerintah sudah melakukan pembelokiran terhadap situs tenornya itu sendiri. Tapi dicoba barusan ternyata masih muncul gambar-gambarnya itu. Ya, mungkin saya jawab pertanyaan berdua dulu. Karena itu memang yang di blokir adalah tenornya. Jadi sedangkan ini aplikasi sudah terkoneksi secara API dengan WhatsApp. Jadi memang akan dilakukan risot ataupun nanti ada pendaftaran WhatsApp-nya lagi dan baru bisa terblokir. Itu pun kita juga nggak tahu karena sudah di dalam aplikasinya. Makanya kita juga selain tadi memblokir tenor, kita ingin WhatsApp juga secara aktif melakukan tindakan-tindakan untuk preventive penyebaran khususnya, apa namanya, konten-konten yang ada di platform-nya WhatsApp. Pertama tadi pertanyaannya, responnya itu tadi, responnya bahwa ini adalah konten dari pihak ketiga, kami diharapkan untuk mengontak pihak ketiga. Tapi kita nggak mau terima itu aja, kita mau, kita sedangkan pemerintah untuk pihak ketiganya, tapi mereka pun harus melakukan secara aktif untuk melakukan take down. Minimal adalah konten-konten itu tidak bisa diakses dari Indonesia. Pak, artinya dalam 2x24 jam itu, artinya mungkin besok ya Pak, kalau punya rapuh, jauh cepat-cepat ntar, rapuh, artinya rapuh itu sudah tidak ada lagi konten-konten seperti itu ya Pak? Paling tidak tidak bisa diakses lewat bahwa WhatsApp-nya berjadah, ada tindakan yang dilakukan. Kalau jauh ngalah langsung, kami sudah melakukan upaya tadi konten-konten. Jadi harusnya efektif, tadi yang namanya, tadi DNS yang tadi itu, efektifnya besok, malam ini, solis-solis, solis-solis, operator ada bergantung dari traffic-nya yang ada di operator. Karena kalau traffic-nya pi, operator itu berkata benar maksudkan dalam DNS sistem supaya tidak mengganggu traffic-nya. Biasanya tengah malam, jadi besok pagi itu harusnya tadi 6 DNS itu sudah tidak bisa lagi diakses dari Indonesia. Nah, cuma kan tadi saya dikatakan, ini kan tersambungkan dengan API-nya WhatsApp. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau masih bisa diakses, ya itu tadi sudah masuk di dalam satu sistem. Makanya kita minta WhatsApp untuk pengisikannya. Jadi kalau tidak ada tanggapan ya, raku ya kita. Kalau misalnya nih, pahitnya ternyata tidak ada respon, Nah, itu jangan menjadi pertimbang juga tadi ya, kalau memang harus ditegakkan. Tadi kan pertanyaannya surat-surat ke kami dan banyak sekali masuk ke aduan konten kami. Konsernya ibu-ibu, wah kalau ibu-ibu yang kontennya sudah ngeri aja kan. Saya dapet WhatsApp tuh malam-malam wajibannya. Semua teman-teman ibu-ibu ini, dari ibu-ibu ini, dari komiku, teman SMA, setelah. Akhirnya WhatsApp gue benar-benar nih. Tapi kalau mereka nggak tahu, saya lalu program, belum bisa aja ibu-ibunya. Nggak bisa lagi, tapi ya kita harapkan mereka merespon. Tapi kalau memang harus dilakukan ya, kita sebagai bangsa berani tegak kudus. Menakutkan suatu aturan. Wah ini makanya adalah bentuk sosialisasi juga. Wah ini adalah imutasinya. Bahwa banyak orang-orang negara Indonesia protes adanya konten-konten yang ganti. Sebenarnya tidak maksudnya ini kita lakukan, dan kalau memang yang pemilik platform tidak mematuhi, ya buah salah. Itu pembelokirannya sampai di tindak-tindak, apabila ada di blogger, ternyata nggak masalah. Jadi kita akan contekor, apa yang harus dicambut lagi. Kan para terjahit juga, kita ternyata membelokir yang lainnya kan. Lebih sukses, kita lakukan berlalu. Kita ada kerjasama, dan waktu itu kemarin ada 500 ribu konten-konten. Jadi memang orang-orang masyarakat dan sebagainya sudah dari 500 ribu, ternyata waktu kita lakukan ada 500 ribu, sebagainya besar sudah dilatih 266 ribu secara otomatis, ada beberapa di dendara Bukinah. Nah ini yang diharapkan ada kerjasama. Kalau ada adanya, soal responnya bagaimana kita, komunikasinya bagaimana. Nggak bisa berlindung, kalau ini punya pihak ketiga. Ini yang kami tidak bisa terima. Berlindungnya pihak ketiga, semua di internet pihak ketiga. Kita kirim-kirim antara kita juga pihak, pihak ketiga juga pihak ke platform. Tumak platformnya juga harus bertanggung jawab, kalau tidak menotisinya. Apalagi ini adalah aplikasi yang di aplikasi mereka. Mereka sisa tegur keras saja, saya nggak mau ya. Atau kalau ada di situ, saya berbicara yang lebih penting. Mereka mengorbankannya di beberapa, teknologi atau mengorbankan di Indonesia. Nah ini memang sebenarnya ke depannya kami mau, bukan hanya tadi WhatsApp, tapi itu perkanya ini sangat-sangat bagus. Jadi kami sudah akan, kami lihat ini memang searching engine aja juga, harusnya sudah bisa di computer. Khususnya yang berkentangan dengan perundang-perundang Indonesia. Jadi di Google kita akan pandang juga, dan searching engine yang lainnya yang ada di Indonesia kita akan pandang. Tadi kan pertanyaan tampak kan gua tanya di WhatsApp, yang lain juga lebih parah, emang kita akan panggil begini. Tuhan, tahan, tahan. Tuhan, tahan. Tahan dulu Pak.